Intro Halo selamat siang pemirsa BBS yang hadir kembali menjumpai Anda di hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Bersama saya Satri Rani Suradan berikut kita saksikan highlight utama hari ini Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dituntut untuk bisa bersaing dengan gadget dan kenyamanan menggunakannya Betapa tidak gadget telah sukses menyinta sekian banyak waktu anak-anak bahkan dari waktu belajarnya Hal inilah yang melecut sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam menciptakan alat bantu ajar mata pelajaran matematika Sehingga siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini dituntut untuk bisa bersaing dengan gadget dan kenyamanan menggunakannya Betapa tidak gadget telah sukses menyinta sekian banyak waktu anak-anak bahkan dari waktu belajarnya Metode pembelajaran yang biasa dan menonton justru tidak membantu siswa dalam berkonsentrasi dengan baik Bahkan sebaliknya siswa bisa saja antipati bagi sebagian besar siswa matematika misalnya Menjadi momo yang enggan dipelajari bahkan cenderung dihindari Belik kondisi ini sejumlah mahasiswa pro di pendidikan matematika UNU Surabaya Membuat inovasi agar matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan Inovasi yang dibuat meliputi alat bantu ajar berupa alat peraga dengan metode cukup menyenangkan Alat peraga yang dibuat diantaranya dorotik atau dodel dan matematik Kotomat atau kota matematika, kurung sakti, smart turtle, papin aljabar, meikata, dan lain-lain Alat peraga itu pun diuji coba di sekolah dasar Muhammadiyah 18 Surabaya Dari hasil sementara, uji coba alat peraga tersebut Puluhan siswa SD mengaku lebih mudah mempelajari deretan angka dan berumur sederhana matematika Dengan alat peraga ini, diharapkan mampu menjadi salah satu cara para siswa sekolah dasar Lebih menyukai mata pelajaran matematika Dengan metode yang lebih menyenangkan Dari Surabaya, Elisius, WBS TV Dari Surabaya, Elisius, WBS TV